Halo halo, selamat datang kembali di Podcast Pinteran Thank you udah mampir Jangan lupa follow dan subscribe Podcast Pinteran Khususnya yang lagi nonton atau dengerin di Youtube Atau yang di Spotify Selain di kedua platform itu Podcast Pinteran juga bisa dinikmati di Apple Podcast Dan Google Podcast Oke langsung aja Kali ini gue akan ngebahas tentang hal-hal yang gue pelajarin Dari buku Imperfect Atau I'm Perfect Nah ini menurut gue judulnya cukup cerdas ya Jadi ini kan bisa dibaca Imperfect Sebuah ketidaksempurnaan Atau I'm Perfect Gue sempurna Nah ini sesuai banget dengan judul kecilnya itu di buku A Journey to Self Acceptance Jadi buku ini menceritakan pengalaman penulisnya Dari Imperfect Merasa tidak sempurna Sampai di akhir nanti Dia bisa Untuk merasa I'm enough I'm perfect Buku ini ditulis oleh Meira Anastasia Seorang penulis Buku Penulis skenario Indonesia Yang kebetulan adalah Istrinya Ernest Prakasa Seorang komika Sutradara Dan juga director Sineas Profilman di Indonesia Gue gak mau bilang bahwa Meira Istri dari Ernest Karena bukan itu yang ditonjolkan dari Meira sebenarnya Meira sendiri sudah punya banyak karya-karya Yang menurut gue hebat Jadi janganlah kita mereduksi profil Meira menjadi seorang istri dari Ernest semata Jadi Meira Anastasia Seorang penulis Penulis skenario Ibu Dua anak yang lucu-lucu Pokoknya orang yang cukup Komplis di dalam bidangnya Gitu Ini gue akan membahas beberapa hal yang gue pelajari Dari Dari membaca bukunya Meira ini Yang pertama Langsung aja Jaga bacot Semua orang kan punya bacot ya Semua orang punya opini Semua orang punya hak Untuk berbicara Menyuarakan pendapat Dan lain sebagainya Tapi di buku ini tuh Gue belajar banget bahwa Eh Hati-hati loh Dengan kata-kata lo Hati-hati loh Dengan kata-kata yang kita ucapkan Seringkali Khususnya di era digital ini Kita sebegitu mudahnya Berbicara tanpa filter Tanpa dijaga gitu Ucapan kita Asal aja gitu Nulis di komentar Instagram Youtube, Facebook Dan lain sebagainya Menjadi hater gitu istilahnya Kita melakukan itu Tanpa merasa bersalah Tanpa Takut Akan terkena konsekuensi Dampak dan lain sebagainya Jadi kita bebas aja tuh Weh jelek banget sih lo Weh botak Weh goblok lo Kita ngomong kayak gitu Di sosial media Kayaknya sesuatu yang Mudah sekali untuk kita temukan Gitu ya Karena ya Di sosial media Memang terjadi yang namanya Deindividuasi juga Jadi orang kehilangan Identitasnya Membaur dalam kerumunan Dan lain sebagainya Itu memang orang punya kecenderungan Untuk bertindak Berperilaku Berucap yang ekstrim Yang sebenarnya Di setting Atau di situasi Atau konteks Kehidupan sehari-hari Itu gak muncul juga Dari orang tersebut Cuma karena ini Di dunia digital Itu mungkin banget Untuk muncul Nah kenapa Gue belajar ini disini Karena Di bukunya Meira Itu salah satu Momen Yang Membuat dia Cukup terpukul Sebenarnya Karena dia baca komen Di instagram Kalau gak salah Bunyinya kurang lebih Eh Istrinya Orang terkenal Kok begini Gitu loh Ternyata gak harus cantik ya Untuk jadi istrinya Orang terkenal Kurang lebih Komennya seperti itu Dan itu Membuat Meira Menjadi down banget Sampai menjadi Terpuruk lah Merasa tidak berharga Merasa Stress Dan lain sebagainya Sesuatu yang mungkin Si Pemberi komentar pun Gak mikir Dampaknya sampai sebegitunya Gitu loh Karena kita Ketika di sosial media Dan lain sebagainya Itu memang Kurang bisa menjaga bacot Kita ngomong Sesuka hati kita Gitu Khususnya Kalau orang-orang terkenal Orang-orang Public figure gitu ya Entah itu artis Penulis Youtuber Dan lain sebagainya Itu kalau lu liatin Komentar Kolom-kolom Komentarnya Itu sadisnya Wow sih Netizen Indonesia tuh Sadisnya luar biasa Karena bukan Satu dua kali juga ya Gue sering denger juga Ada artis yang Akhirnya memperkarakan Orang yang Natain secara berlebihan Gitu Di kolom komentar Dan lain sebagainya Itu sesuatu yang Bukan satu dua kali Terjadi Itu sering banget terjadi Nah Melalui buku ini Gue tuh lebih belajar Untuk Mulai jaga bacot deh Kalau lu gak bisa ngomong Sesuatu yang positif ya Gak usah ngomong aja Gitu Kecuali lu emang Menyuarakan opini Yang opini Yang berbeda Dengan orang lain Ya it's fine Cuma kalau lu Sampai menyerang orang Fisiknya Melakukan body shaming Dan lain sebagainya Mending lebih hati-hati Ucapan lu itu Dampaknya bisa luas Bisa panjang Meskipun lu mungkin Berpikir Ah Dia doang Ah dia gak bakal baca juga lah Atau apa Tapi Percayalah Kemungkinan untuk Orang-orang itu Orang-orang di Sosial media Baik itu artis Atau youtuber Atau orang biasa Gak baca komentar kita Itu tetap ada Jadi Ngapain sih komen yang sesah disitu Gitu Itu pelajaran pertama Yang gue baca dari buku ini Yang kedua adalah Belajar untuk berempati Yuk Kita Belajar sedikit lebih banyak Untuk empati Melihat dunia Dari kacamata orang lain Nih gambarnya udah pas banget nih Kacamata Kalau yang nonton di youtube ya Kita kan kadang Cuma ngeliat Dari perspektif kita doang ya Suatu masalah itu Atau ngeliat kehidupan orang Cuma dari sosial medianya aja Wih Enak banget loh Jalan-jalan mulu Wih Enak udah kaya sekarang Jalan-jalan mulu kerjanya Wih Beli barang-barang mahal mulu Nah Sebenernya kita Gak benar-benar tau loh Kehidupan mereka tuh Seperti apa Emang ada Orang yang hidupnya tuh Beneran cuma happy-happy doang Enak-enak doang Seperti yang mereka munculkan Di instagram Kayaknya gak Seperti itu ya Gue pernah baca juga Riset bahwa memang Instagram adalah Sosial media Yang paling tidak baik Untuk kesehatan mental Kenapa? Karena yang dipost Itu hanya Hal-hal yang bagus aja kan Lo Gak mungkin kan Lo ngepost Kalau misalnya Lo lagi Ke WC Atau misalnya Lo lagi Ngangkapin jemuran Lo gak ngepost Hal-hal yang seperti itu Yang gak penting Yang gak menarik Di sosial media Lo kan Nah di instagram Orang ngepost Hal-hal yang menarik Ketika lagi liburan Lagi promosi Lagi jalan-jalan Lagi dapet penghargaan Dan lain sebagainya Akhirnya orang Ngeliat Dan mulai Membandingkan Dengan hidupnya sendiri Wih Hidup dia enak banget ya Hidup gue gak ya Akhirnya Buat orang jadi Merasa minder Jadi kurang percaya diri Dan lain sebagainya Disini tuh gue jadi belajar Untuk melalui buku ini Lebih Empati Terhadap orang lain Belum tentu Kita tau 100% Kehidupan dia Selain yang di sosial media Jadi Kalau misalnya Mengeluarkan komentar Seperti yang di point sebelumnya itu Ya lebih Di Apa ya Lebih berusaha untuk empati lah Ya Jangan cuma Melihat dari perspektif Kita sendiri Juga Belajar Untuk Ah Gue kan cuma komen begini doang Biasa aja kali Kan gak semua orang Punya perspektif yang sama Bisa aja Kalau lu dikatain Gendut Kurus Cebol Dan lain sebagainya Lu tuh biasa aja Cuma orang lain Belum tentu loh Bisa merasa Woles Atau biasa aja Ketika dikatakan seperti itu Jadi Kita belajar Untuk empati Ke orang lain Hal ketiga Yang gue pelajarin itu adalah Melalui buku ini Merah menceritakan juga Pengalamannya Ketika dulu berpacaran Dia berusaha Berbagai macam Cara Untuk menjadi pacar yang Terbaik lah Pacar yang oke Pacar yang sempurna Sampai dia berusaha Untuk mengubah dirinya sendiri Untuk pacarnya Pada saat itu Gue lupa Konteksnya pas SMA Sampai dia Kehilangan Jati dirinya sendiri Nah ini menurut gue Relatable banget ya Di dalam sebuah hubungan Baik itu pertemanan Maupun pacaran Kayaknya Gak jarang deh Kita atau orang lain itu Berubah Menjadi orang lain Atau mengubah Jati dirinya sendiri Untuk orang lain Biar diterima Biar disayang Biar Dapet promosi Mungkin kalo di kantor Jadi penjilat Atau apalah itu Nah Melalui cerita Dari merah ini Gue belajar untuk Kalo lo mau berubah Berubahlah Buat diri lo sendiri Kalo emang menurut lo Lo berubah Dan itu lebih baik Buat lo Ya silahkan Cuma kalo lo berubah Cuma untuk Menyenangkan orang lain Bikin orang lain seneng Kayaknya nanti dulu deh Soalnya Pertama belum tentu juga Orang itu sepenting itu Buat lo Meskipun itu pacar ya Belum tentu itu Pacar yang akhirnya Nanti akan lo nikahin Atau hubungan yang Congkap panjang Dan lain sebagainya Bisa aja besok Bulan depan Tahun depan Lo putus Lo udah Terlanjur berubah Menjadi orang lain Nah terus gimana Kalo sampe Lo gak bisa balik lagi Ke jati diri lo yang sebelumnya Karena lo udah Terlalu banyak mengubah Penampilan Sifat Dan lain sebagainya Untuk orang lain Jadi lebih memilah-milah lagi lah Kalo lo berubah Mau menjadi lebih baik Lo pastiin dulu Ini buat diri lo sendiri Atau buat orang lain Kalo buat orang lain Ini buat Ya lo pikirin pasang-pasang lagi deh Jangan sampe nantinya Malah menyesal Karena lo berubah Untuk orang lain Gitu Nah Terakhir Hal keempat Yang gue pelajarin Dari buku ini Mensana Incorpore sano Di dalam Tubuh yang sehat Terdapat Jiwa yang Sehat dan kuat Gitu ya Di buku ini Meira banyak juga Bercerita tentang Proses-proses Yang dialaminya Dari dia Gampang minder Merasa kurang pede Dan lain sebagainya Sampai akhirnya Bisa menerima Dirinya apa adanya Merasa I'm perfect Gitu ya Salah satu hal Yang juga cukup membantu Adalah ketika dia Mulai memperhatikan Atau Meningkatkan Kesehatannya Mulai dari Makan Menjaga makan Mulai dari Berolahraga Atau eksersis Dan lain sebagainya Itu dilakukan Untuk Menjaga diri Penampilan Dan lain sebagainya Sampai akhirnya Dia pun memang Benar merasa Lebih sehat Merasa lebih kuat Merasa lebih oke Seperti itu Dan ini memang Sejalan sekali ya Jadi kalau Lu belajar Psikologi Atau pernah baca-baca Terkait hal ini Jadi Ketika orang Merasa stres Merasa depresi Ada Kesehatan mentalnya Bermasalah Dan lain sebagainya Salah satu tips Yang dianjurkan Adalah sebenarnya Untuk berolahraga Memang olahraga tuh Tidak menyelesaikan Semua masalah Cuma ketika lu Punya suatu Kegiatan Rutin Yang beneficial Bermanfaat Buat lu Itu in the long term Itu akan bagus banget Baik buat tubuh lu Maupun buat Kesehatan mental lu Gitu Lu gak harus Tiba-tiba Ke Bali juga Gitu Pindah ke Bali Cari Yang ijo-ijo Hidup di tengah sawah Cuma makan buah Gitu ya Enggak Enggak harus Kayak Thanos juga Setelah dia pensiun Gitu Enggak Cuma lebih Perhatikan aja Kesehatan lu Di buku ini juga Menariknya adalah Dibahas juga Tentang Kesehatan sedikit banyak Mulai dari Pose-pose Atau Tips-tips Olahraga Yang bisa lu lakukan Di rumah sendiri Yang juga dilakukan oleh Meira Dan juga Makanan-makanan yang Sebaik untuk dikonsumsi Atau kopi Minuman-minuman yang baik Atau kurang baik Untuk dikonsumsi Itu juga dibahas Di buku ini Jadi gak cuma dia Ngeshare pengalamannya dia Pengalaman Meira Perspektif dia Tapi juga Memberikan pengetahuan-pengetahuan Baru juga Hal-hal yang memang Dia pelajarin Dan sudah dipraktikan Di dalam hidupnya Ke kita Baik tentang Makanan Minuman Dan juga tentang Exercise Kurang lebih Empat hal itu Yang gue pelajarin Dari Buku I'm Perfect Atau Imperfect Nyemera ini Gue sih saranin Untuk Ngebaca aja Beli Di Gramet Kayaknya gak susah Untuk mencarinya Khususnya Buat Siapa ya Buat orang-orang Yang kadang merasa minder Terkait dirinya Kurang pede Lo suka Membanding-bandingkan Dengan orang lain Nah Buku ini tuh Menarik untuk dibaca Karena bahasanya tuh ringan Dilengkapi dengan Ilustrasi-ilustrasi Yang menarik juga Jadinya Apa ya Gak ngebosenin Pas lo dibaca Terus gak lama Juga tiba-tiba Abis tanpa terasa Karena Bahasanya tuh Sehari-hari banget Lo bisa ngebayangin lah Oh Ternyata merah tuh gini ya Oh pernah lo mengalami ini Dan lain sebagainya Itu cukup mudah Untuk lo terima gitu Pesan yang ingin disampaikan Selain itu Oh Sebenernya lebih cocok Buku ini Karena pengalaman merah tuh Lebih banyak ya Sebagai Ketika dia Mengalami beberapa hal Yang sebenernya spesifik Di wanita ya Terjadi pada wanita Jadi Gue sangat menyarankan Buku ini dibaca juga Oleh wanita Sebenernya Karena Ada beberapa sharing juga ya Dari perspektif Seorang istri Seorang perempuan Tentang tubuh perempuan Yang Gue sih pas baca Ya oke Gue bisa baca Cuma Sebagai lelaki Sedikit banyak Oh kayaknya lebih cocok Buat cewek deh Buku ini gitu Cuma Sebagai lelaki Lo tetep bisa Baca itu untuk Biar lo bisa belajar Untuk pake kacamata perempuan Atau pasangan lo Atau cewek lo Biar gak kaget Gitu Jadi ya Oke lah Untuk dibaca oleh Tria maupun wanita Gitu Gitu aja Empat hal yang gue pelajarin Dari bukunya Merah kali ini Thank you banget Udah mampir Udah dengerin podcast ini Jangan lupa Follow dan subscribe Podcast Pinteran Kembali lagi Bisa dinikmati di Spotify Youtube Apple Podcast Google Podcast Kalau merasa bermanfaat Boleh di share Episode kali ini Kalau misalnya teman-teman Punya masukan Punya ide Atau lainnya Itu boleh banget Disampaikan langsung Ke gue di Instagram Atau Ke podcast.pinteran At gmail.com Gitu Jadi gue udah bikin Email khusus Buat ini Biar gak Apa ya Kadang kalau ke email Pribadi tuh Dalam sehari Banyak banget yang masuk Banyakan promo-promo sih Jadi takut Jadi takut Skip Atau apa Jadi gue bikin email Tersendiri Yang gue Buka Setiap beberapa hari Gitu Thank you banget Udah mampir Sampai jumpa Di podcast episode Berikutnya Thank you Bye Bye